Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada Taukah Anda bahwa komunikasi memiliki peran besar dalam dunia bisnis Tak terkecuali untuk mereka yang berkecimpung di dunia bisnis secara internasional Kemampuan berkomunikasi yang mumpuni Sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan di tengah semakinnya kompetitifnya pasar Di era globalisasi saat ini Apa yang harus Anda pahami tentang komunikasi lintas budaya? Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis antara konsumen yang berbeda Budaya dengan pemasar Pada hubungan tersebut paling tidak ada salah satu aspek dasar budaya Seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup Komunikasi bisnis lintas budaya menuntut sebuah perusahaan Untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya Dengan menghormati hak terhadap budaya konsumen dalam berbagai budaya dan pasar Para pemasar hendaknya memahami bahwa konsumen mereka memiliki hak terhadap budayanya masing-masing Apabila seorang pemasar ingin sukses dalam pemasaran lintas budaya Maka mereka harus menghormati nilai serta hak yang dimiliki oleh konsumen Apakah komunitas lintas budaya dalam bisnis itu penting? Dalam dunia bisnis, komunikasi lintas budaya menjadi penting Sebab sebagai jembatan antara satu orang dengan yang lainnya yang berbeda budaya Komunikasi lintas budaya menjadi penting Mengapa? Satu, mampu menyatukan Kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik akan membuat interaksi juga akan berjalan dengan baik Sehingga mudah untuk bersatu Etika komunikasi di tempat kerja yang baik dan benar akan dapat menjaga situasi keberagaman di kantor Tentu saja dengan berbagai perbedaan menyebabkan cara komunikasi setiap karyawan berbeda-beda Tetapi dengan etika komunikasi yang baik dan menjunjung tinggi rasa hormat Tentunya setiap perbedaan itu dapat kita atasi Karyawan dapat menghindari berbagai macam konflik yang mungkin muncul di tengah perusahaan Yang kedua mempermudah proses negosiasi Demi mencapai tujuan dalam negosiasi bisnis penting sekali Untuk memahami budaya dari berbagai negara Pemahaman lintas budaya yang luas akan membantu para negosiator dalam melakukan negosiasi bisnis lintas budaya Dan meningkatkan peluang keberhasilan dari negosiasi tersebut Dengan kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik Perusahaan dapat menilai kapabilitas perusahaan Anda untuk selanjutnya melakukan kerjasama Yang ketiga membuka peluang kerjasama yang jauh lebih besar Fungsi dari komunikasi lintas budaya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi perusahaan Untuk bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan domestik maupun asing Komunikasi lintas budaya tidak hanya memahami kebudayaan lain seperti ras, agama, suku, adat Tetapi kebudayaannya disini juga menyangkut peranan, status, nilai sosial, dan lain sebagainya Budaya seperti kejujuran, disiplin, dan mudah beradaptasi Inilah yang memberikan kesuksesan dalam dunia bisnis Sekian video kita kali ini tentang komunikasi lintas budaya dalam bisnis Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!